Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara di rumah? Bagaimana kabar keluarga saudara? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung menyapa kita semua dalam program video refleksi chat dari Allah. Kirman Tuhan terambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Chat dari Allah. Anakku, percayakanlah orang-orang yang kau kasihi kepadaku. Taruhlah mereka di dalam perlindunganku. Mereka lebih aman bersamaku daripada berada dalam genggaman tanganmu. Jika engkau membiarkan seorang yang terkasihi menjadi suatu berhala di dalam hatimu. Engkau sudah membahayakan dirinya dan juga dirimu. Ketika engkau memberikan orang-orang yang kau kasihi kepadaku. Menaruh di dalam tanganku. Engkau bebas berpegang pada tanganku. Sementara engkau mempercayakan orang-orang lain kepadaku. Aku bebas mencurahkan berkat atas hidup mereka. Aku sendiri yang akan membimbing mereka. Dan memberikan perlindungan kepada mereka. Hadiratku ini tetap bersamamu. Sementara engkau dalam keadaan damai dan teduh. Dan menaruh kepercayaanmu kepadaku. Anakku, perhatikanlah apa yang akan aku lakukan. Bagi dirimu dan bagi mereka yang engkau kasihi. Karena aku mengasihimu. Dan juga mengasihi orang-orang yang juga engkau kasihi. Demikianlah syait dari Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Berberkat bagi kita dan orang-orang yang kita kasihi. Shalom.